Saya penglima tembak bayar titisan pengabur Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang pilar di media sosial supaya ketemu dengan saya penglima tembak bayar titisan pengabur Kalimantan Barat saya katakan kepada Edi Mulyadi kamu mau tentang apa korang kelaman? Sama nafas kamu bukan disimpan dalam piti, bukan komolek, sama dengan nafas saya kamu mau ini, saya siap kamu mau ini, saya siap kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap ini daya sekaligus menentang kamu mau ini, saya siap kamu siap berkomodisi dengan saya tapi jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan sebab di Kalimantan itu bukan hanya suku daya umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada di sini kenapa kamu harus menghina Kalimantan? karena kalau kamu tidak setuju atas ibu kota negara di Kalimantan timur silahkan kamu intervensi pemerintah karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah karena orang daya tidak pernah meminta ibu kota pindah tapi jangan coba-coba menghina kami karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan bukan diciptakan monyet yang apa yang kamu katakan bukan diciptakan oleh kuntianak dan gudorowo kecuali kamu itu kesan saya kamu berharapkan dengan kami orang daya saya Kalimantan ini kesan saya Pemuka Pemuda Suku Dayak Iban di negara bagian Sarawak Federasi Malaysia Peter John Jaban Panglima Ribut mengatakan pembatasan penyebaran agama di luar Islam menjadi ancaman perpecahan paling serius di Federasi Malaysia terutama di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak Pulau Borneo karena sudah tidak lagi menghargai keberagaman di Malaysia kata Panglima Ribut di Kuching, Sarawak selasa pagi Panglima Ribut menanggapi laman Free Malaysia Today.com pada Senin dengan judul For New Saria Laos In the Works Saya Deputi Minister Sudah saatnya Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia membentuk dua negara yang berdaulat sebagaimana pernah diinginkan Presiden Indonesia Soekarno tahun 1946 di Vietnam kata Panglima Ribut disebutkan empat undang-undang syariah baru sedang disusun oleh pemerintah federal termasuk undang-undang tentang kontrol dan pembatasan pengembangan agama dan muslim seorang wakil menteri yang dilaporkan telah mengatakan Ahmad Marzoub Sari wakil menteri di Departemen Perdana Menteri urusan agama mengatakan rancangan undang-undang RUU Wakaf RUU Mufti dan RUU Pengadilan Syariah adalah undang-undang baru lainnya yang sedang direncanakan undang-undang baru tersebut merupakan bagian dari rencana lima tahun oleh pemerintah federal di mana sebelas perubahan akan dilakukan untuk memperkuat hukum syariah yang akan mencakup amandemen undang-undang yang ada dan delapan anak hukum syariah sebagai bagian dari rencana pemberdayaan pemerintah pemerintah telah menyusun rencana untuk memperkuat hukum syariah terutama di wilayah federal selama lima tahun dari 2020 hingga 2025 katanya Harakah Daili melaporkan dalam rencana pemberdayaan ini pemerintah telah mengusulkan untuk memperlakukan sebelas hukum syariah utama yang meliputi pengesahan undang-undang baru dan perubahan undang-undang yang ada amandemen undang-undang pengadilan syariah yang kontroversial tahun 1965 adalah bagian dari rencana tersebut katanya seperti dikutip RUU amandemen yang diusulkan menimbulkan protes oposisi dengan politisi dan kelompok masyarakat sipil yang menuduh pemerintah federal berusaha untuk mengizinkan penerapan hudut sebagai bagian dari hukum pidana Islam hukum Islam dan hukum pidana Islam berada di bawah jurisdiksi pemerintah negara bagian tetapi ditangani oleh pemerintah federal di wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan setiap kali ada upaya islamisasi masyarakat di Malaysia kami akan lawan dengan sekuat tenaga di Sabah dan Sarawak ujar Panglima Ribut negara federasi Malaysia terancam bubar gara-gara polemik menyusul keputusan penggunaan kata awal oleh umat non-muslim diperbolehkan pengadilan diperbolehkan pengadilan tinggi Malaysia adalah Petor John Jaban, Panglima Ribut, tokoh masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak menyebutkan federasi Malaysia harus dibubarkan terlebih dahulu jangan main-main dengan kami orang Dayak, Sabah, dan Sarawak harus memisahkan diri dari federasi Malaysia apabila tetap dilarang kata Petor John Jaban melansir suara Pemret Kalbar pada Sabtu Petor John Jaban menanggapi channel News Asia pada Selasa melaporkan pemerintah federasi Malaysia melakukan banding untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi Malaysia Senin dimana ditegaskan umat non-islam di Malaysia boleh menggunakan kata awal baik tuang rumah Tuhan dan sholat ibadat bahkan Sultan Johor Ibrahim Iskandar melansir channel News Asia mendukung keputusan pemerintah federal untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan yang membatalkan larangan resmi yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan mengizinkan non-muslim di negara itu untuk menggunakan awal untuk merujuk pada Tuhan bekal lalu pengadilan tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk umat non-muslim menggunakan awal dalam publikasi keagamaan untuk tujuan pendidikan mencabut larangan yang telah ditetapkan dari tahun 1986 seorang hakim memutuskan larangan itu tidak konstitusional karena konstitusi malasnya menjamin kebebasan beragama namun pemerintah mengajukan gugatan ke pengadilan banding dengan mengatakan tidak puas dengan putusan tersebut saya meminta pemerintah federal untuk melanjutkan banding dalam proses ini bahkan saya akan mengarahkan Dewan Agama Islam Johor untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memberikan dukungan untuk upaya banding ujar Sultan dalam sebuah pernyataan yang diposting di halaman Facebooknya pada Kamis kemarin nama Allah diberikan olehnya dan tidak berasal dari akar kata apapun tetapi istilah khusus yang mengacu pada Allah Tuhan yang disembah oleh umat Islam tulisnya Sultan yang merupakan pemimpin Islam di Johor mengatakan bahwa kepekaan muslim serta kesepakatan kehidupan multi-raks dan multi-agama harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan penguasa itu mengatakan dia sedih dengan bagaimana istilah Allah digunakan untuk merujuk pada Tuhan yang tidak disembah oleh muslim karena dia khawatir hal itu dapat memicu kontroversi dan menimbulkan kesan buruk pada kerukunan diantara orang-orang di Johor Sultan juga mengutip fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian Johor pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan kata Allah oleh non-muslim tidak diizinkan tidak diperbolehkan dan dilarang pihak berwenang Malaysia telah lama berargumen bahwa mengizinkan non-muslim menggunakan kata Allah dapat membingungkan dan membujuk muslim untuk pindah agama kasus tersebut bermula 13 tahun lalu ketika petugas menyita materi keagamaan dalam bahasa Melayu lokal dari seorang wanita Kristen di Bandara Kuala Lumpur yang berisi kata Allah wanita bernama Jill Irland Lawrence Bill kemudian mengajukan peninjauan kembali terhadap Menteri Dalam Negeri dan pemerintah Malaysia dia juga meminta pengakuan resmi atas hak konstitusionalnya untuk menjalankan agamanya dan non-diskriminasi berdasarkan artikel yang relevan dari konstitusi negara pengadilan tinggi memutuskan pada tahun 2014 bahwa Kementerian Dalam Negeri salah karena menyita materi agama dan memerintahkannya untuk dikembalikan pada Jill Irland pada 2015 pengadilan Banding mengirim kedua masalah konstitusional tersebut kembali ke pengadilan tinggi untuk disidangkan kasus tersebut disidangkan oleh pengadilan tinggi pada tahun 2017 tetapi pengumuman keputusan tersebut ditanggungkan beberapa kali hingga 10 Maret selamat menikmati